Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing ya Cara untuk mengupgrade Mikrotik LHG yang lisensinya masih level 3 Menjadi Mikrotik LHG yang berlisensi level 4 Oke yang pertama nanti pastikan kalian sudah mempunyai lisensi ya Ini bisa kalian beli di web resminya Mikrotik Atau paling mudah kalian bisa juga membelinya di all shop atau online shop Yang kalian ketahui Banyak sekali nanti ya produk untuk pembelian lisensi Mikrotik level 4 ini Silahkan kalian cari aja Kita langsung aja praktekkan Kita buka untuk winbox nya Oke disini Kalian masukkan aja untuk connect to nya IP nya berapa terus login username nya dan password nya Kalian sesuaikan dengan user yang ada di LHG kalian masing-masing Seperti ini ya kalau sudah langsung kalian klik connect aja Oke ini adalah tampilan utama untuk Mikrotik LHG 5 saya ya Ini yang masih level 3 belum saya upgrade Untuk cara nge-upgrade nya nanti kita praktekkan di video kali ini Kita lihat dulu untuk lisensinya Lisensinya itu ada di menu sistem Kemudian pilih lisensinya disini bisa kita lihat ya Kita lihat bahwa LHG ini masih lisensinya levelnya adalah level 3 Kita lihat juga di wireless disini untuk level 3 Kita lihat disini nanti untuk level 3 itu tidak bisa kita gunakan Atau kita buat mode AP Bridge Jadi kalau level 3 mau tidak mau kita harus menggunakan mode-mode Bridge ya Kita bisa untuk AP Bridge Jadi kalau Bridge ini cuma bisa untuk mode PTB Jadi hanya bisa untuk point to point Jadi hanya satu penerima saja Beda dengan mode AP Bridge Cuma kelemahnya kalau AP Bridge ini belum bisa Karena lisensinya masih level level 3 Sehingga kita butuh meng-upgrade lisensi dari Mikrotik LHG 5 ini Dari level 3 menjadi level level 4 Caranya cukup mudah Kita mulai dari awal dulu ya Kita close semuanya biar mudah Kita mulai dari awal Cara untuk meng-upgrade Mikrotik LHG 5 Dari level 3 menjadi level 4 Kita pilih lisensi Seperti ini Kalau sudah di bagian sini kalian klik tombol import key Kalian klik saja disini tombolnya Nanti kita akan diarahkan ke file lisensi kita Nah ini adalah file lisensi yang telah kita beli Kalian pilih saja kemudian kita klik open Nah secara otomatis nanti kita akan diberikan pemberitahuan Bahwa kita harus merestart Device ini supaya nanti berhasil ter-upgrade Nah sekarang ini sudah ter-restart Untuk Radio LHG nya Kita tunggu beberapa saat sampai proses restart device nya selesai Kita tunggu kalau kurang lebih ya sekitar 1 menitan Kita tunggu 1 menitan kalau sudah 1 menit Kita coba koneksikan lagi Oke ini sudah 1 menit ya Sudah 1 menit Kita coba klik reconnect lagi Nah ini bisa kita lihat bahwa kita sudah berhasil Meng-upgrade dari level 3 menjadi level 4 Sehingga radio LHG kita ini Kita sudah berhasil meng-upgrade nya menjadi level 4 Sehingga kita bisa rubah disini ya Untuk modenya Disini Untuk modenya yang awalnya modenya adalah bridge Ya mode bridge ini ya Ini bisa kita ganti menjadi mode Apple bridge nantinya Sehingga nanti kalau kita ganti menjadi mode Apple bridge Maka device LHG kita ini Bisa kita gunakan sebagai BD-BDMP Modenya Nah ini sudah berhasil ya Modenya ap bridge dan ap run Running ap Artinya kita berhasil kita membuat Access point dari LHG 5ND Yang kita fungsikan sebagai BD-BDMP Oke mungkin itunya bisa saya sampaikan Untuk upgrade lisensi LHG 5ND Dari level 3 ke level 4 Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax